Seorang pria berinsial SR menyerang tiga warga menggunakan parang panjang di lingkungan Pakola Kelurahan Banggai Majane, Sulawesi Barat. Hal itu dilakukan setelah ia membongkar makam sang nenek. SR menyebut dirinya kerasukan arwah hingga bertukar fisik dengan sang nenek yang sudah lama meninggal dan dikubur. SR diduga sedang stres berat karena pengaruh obat-obatan. Rumahnya sempat dikepung puluhan warga dan keluarga korban yang marah karena SR menyebabkan tiga warga termasuk anak-anak dirawat di rumah sakit. Puluhan personel dari Puluras Majane dikerahkan untuk mengamankan situasi agar warga tak main hakim sendiri. Beruntungnya SR dapat ditangkap meski kondisinya penuh luka lantaran diduga melukai dirinya sendiri saat hendak ditangkap. Seorang warga bernama Haris mengatakan saat ditanya SR mengaku sedang kerasukan. Tak hanya itu, SR juga menyebut dirinya berganti fisik dengan sang nenek yang sudah lama meninggal dunia. Dikutip dari Kompas.com, Senin 13 Desember 2021, hal serupa juga dikatakan oleh SR saat diinterogasi di kantor polisi. Diketahui aksi penyerangan itu dilakukan setelah SR pulang dari kuburan di Salepa. Dalam perjalanan, ia merusak rumah warga yang dilalui. Tak hanya itu, SR juga membawa senjata tajam jenis parang panjang yang terhunus, serta menebas apa saja di sepanjang jalan, termasuk warga yang ditemuinya. Kenapa yang mau gali kuburnya nenekmu? Kenapa yang mau gali? Masa bukan apa. Masa bukan. Masa bukan. Untuk apa? Gali. Untuk apa yang mau gali? Untuk apa yang mau gali? Tukar tubuh. Muka tukar tubuh? Jadi nenekmu hidup, kamu turun di kubur. Apa-apa itu caranya? Jadi bagaimana sekarang ini kalau begini? Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!